Budidaya lebah kelulut menjadi kegiatan baru bagi warga desa Sei Asam, Kejamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas. Budidaya binatang kecil berwarna hitam yang terbang ini dinilai menyenangkan hati, lantaran ada tantangan dan keberhasilan. Oleh karena itu, perlu konsentrasi dan keseriusan dalam usaha budidaya lebah kelulut ini. Mas Rawan, seorang pembudidaya lebah kelulut yang juga menjadi kepala desa di Sei Asam ini, mengaku. Sudah dua tahun belakangan, ia menggeluti usaha budidaya lebah kelulut. Dan cara membudidayakan lebah kelulut ini dipelajarinya dari temannya satu kampung yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saat ini, sarang madu lebah kelulut yang semula hanya satu sarang, kini sudah berjumlah 10 sarang. Yang ditempatkannya di belakang rumah pada kotak kayu berukuran 50 cm x 50 cm. Setiap satu kotak sarang lebah kelulut menghasilkan madu setengah liter hingga satu liter madu tergantung kondisi cuaca. Apabila musim kemarau, madu kelulut dipanen setiap satu minggu sekali. Namun sebaliknya, bila musim penghujan bisa dipanen dalam satu bulan sekali. Masrawan menambahkan untuk pemasaran madu kelulut yang ada sudah sampai ke luar daerah Kapuas seperti Banjarmasin hingga ke Pulau Jawa. Harganya pun terbilang mahal mulai dari 25.000 rupiah per botol ukuran kecil hingga 150.000 rupiah ukuran setengah liter. Mahalnya harga madu kelulut karena madu kelulut bukan madu lebah biasa. Madu kelulut merupakan madu terbaik dan sangat berguna untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Sudah saya budidayakan di dua tahun terakhir ini. Yang mana saya mendapatkan ilmu dari budidaya kelulut ini salah satunya yaitu dari teman satu desa juga yang berdomesili di Barabaya sana. Beliau memperkenalkan budidaya madu kelulut ini kepada saya karena saya salah satu pengidap kolesterol. Jadi kenapa sampai sekarang saya membudidayakan karena dari pengalaman pribadi akhirnya saya tuangkan atau ekskualitasikan ke masyarakat. Alhamdulillah sampai hari ini budidaya madu kelulut ini dari satu sarang sampai sekarang sampai sepuluh sarang. Dan budidaya madu kelulut ini sudah sampai ke luar daerah seperti Banjarmasin, Palangkaraya, Tangerang, Salatiga yang sudah kita kirim. Menurut Mas Rawan karena usaha membudidayakan madu lebah kelulut ini sangat menjanjikan, maka saat ini masyarakat di desanya sudah banyak yang mengikuti jejaknya. Di mana saat ini sudah ada sekitar 30 kroni atau 30 sarang lebah kelulut yang dibudidayakan oleh masyarakat yang ada. Alihwan dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kapuas.